Intro Assalamualaikum sahabat krefter Saya akan sharing tutorial membuat bros mawarjuntai triple Jangan lupa like ya Isi komentar Dan share Dan jangan lupa juga subscribe Saka kreft medan Tekan tombol loncengnya ya Agar next tutorial langsung update Gratis Siapkan pita satin 2,5 cm Dengan ukuran 5,5 cm Untuk layer pertama Kita membutuhkan 3 helai pita Nah Helai pertama kita buat Lipatan dari tengah Dan dilipat lagi Seperti ini Dan buat lagi Untuk helai kedua Perhatikan Nanti akan dijahit ya Sejajarkan Dengan jarum jahit Saya memakai benang andaria ya Seperti biasa Benang biasa juga boleh Buat lagi Dan jahit lagi Setelah kelopak menyatu Satukan ujungnya Satukan ujungnya Dan jahit Dan jahit Serut Dan rapikan Dengan mancis ya Simpul kuat Potang benang Layar pertama sudah jadi Kita membuat layer kedua Kita membuat layer kedua Lipat seperti step pertama Jahit Jahit Lipat lagi Disini sudah paham ya Cara melipatnya Dan jahit Dan jahit Kelopak Dan jahit Dan jahit Setelah Dan jahit Dan jahit Nah untuk layar kedua Kita membutuhkan 5 kelopak Yang dijahit Sejajar Seperti sebelumnya Satukan ujungnya Jahit Dan serut Tapi untuk layar kedua ini Kita bikin space ya Di tengahnya Jangan terlalu kuat Agar nanti untuk memasukkan layar demi layar Gampang Untuk disatukan Potong benang Oke seperti ini penampakannya Untuk layar kedua Ini 5 layar Dengan layar pertama 3 kelopak 5 kelopak 7 kelopak 9 kelopak Dan terakhir 11 kelopak Disatukan Hingga Membentuk Mawar Next Kita akan membuat Hiasan Di kuncup Pertamanya Agar lebih cantik ya Dengan cangkang lancip 8 mm Dan Dilem lagi Ditambahkan Dia mencangkang 22 SS Ini bebas ya Untuk Menghias Menghias Kuncupnya Agar lebih menarik Lalu Tempel Ke layar kedua Tempelnya menumpuk ya Jangan sejajar Agar Terlihat Cantik Tumpukannya Satukan layar Demi layar Layar keempat Dan terakhir Layar kelima Berjumlah 11 kelopak Oke Untuk kepala brus Sudah jadi Selanjutnya Kita akan memasang Rantai Untuk Menghias Jumtai ya Dengan Rantai Nuri 0,8 Di tengah Lebih panjang Dan kanan Kiri Ukurannya Sejajar Ini bebas ya Menurut Keinginan Sendiri Cantiknya Gimana Seperti ini Lalu Kita akan memasang Alas brus Kali ini Saya memakai Kain planel Warna kuning Dan peniti 2,5 cm Masukkan ke dua lubang Dan lem Tempelkan ke bagian Belakang brus ya Agar rapi Rapikan Jika masih belum Rapi Kita tampakan Nah Seperti ini Selanjutnya Kita akan Membuat Hiasan Hiasan Jumtai Atau disini Saya menyebutnya Mawar kuncupnya ya Kita akan membuat Tiga Jumtai Dengan Tiga kelopak ya Lipat Seperti step sebelumnya Sama Halnya Dengan Membuat Mawar kuncupnya ya Layar pertama Tapi ini kita buat Satu layar saja Setelah selesai Menjahit Belakangnya Dirapikan Atau jika lebih Dipotong Untuk puncupnya Kita membuat Kelopak daunnya ya Agar lebih cantik Dengan pakai kaca Kaca bengki Kalau saya Terus solder Ini cetakan ya Untuk membuat daunnya Ambil Pita satin 2,5 cm Warna hijau Boleh hijau Apa saja ya Hijau muda Atau hijau tua Sesuai Keinginan Anda Solder Pita Dengan solder Yang sudah Panas ya Jangan Setengah-setengah Panasnya Kalau bisa Panas Saya pakai Watt 300 Seperti ini Hasilnya Rapikan Dibakar juga Bisa Tapi tidak akan Lebih rapi Dengan memakai solder Nah Hiasan selanjutnya Pakai Mutsin 4 mm Cangkang Lancip Bumpak putih 2 cm Kita Ambil Paku Mutsin Dan Cangkang Kita Sisipkan Dari atas Juk Jangan lupa Diberi lem Agar merekat Dengan baik Seperti ini Dan tutup Belakang Kuncuknya Dengan daunnya Agar lebih Rapi Lem Perkatkan Oke Untuk kuncuk Sudah selesai Seperti ini Kita butuh 3 piece Karena kita punya 3 rantai Kita potong Ujungnya Dan kait Untuk memasangkan Kebrusnya Kaitkan Kebawah rantai Untuk rantai Jika kepanjangan Boleh dipotong Atau dipendekkan Selanjutnya Kita buat Kesemua Juntainya Oke Selesai Seperti ini Penampakannya Cantik kan? Brus By Saka Krap Medan Jangan lupa Subscribe ya Tekan tombol loncengnya Agar aktif terus Tutorial selanjutnya Jangan lupa like Kasih komentar ya Jika ada masukan Dan share Assalamualaikum Terima kasih Tunggu Tunggu